DPP LDII menggelar webinar nasional bertemakan sinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Webinar itu membahas mengenai PERPOL No. 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat. Webinar nasional diselenggarakan secara daring yang diikuti oleh jajaran pengurus DPP LDII, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah LDII se-Indonesia. DPP LDII menilai seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk memujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat bersama kepolisian. LDII sebagai lembaga takwah yang berada di tengah-tengah masyarakat perlu membangun sinergi untuk mewujudkan keamanan. LDII ikut bertanggung jawab sebagai salah satu potensi bangsa, merasa ikut bertanggung jawab untuk ikut menciptakan stabilitas nasional terkait dengan urusan-urusan yang terjadi di grassroots paling bawah ini. Maka dengan demikian, maka webinar nasional ini menjadi sangat strategis, karena akan memberi wawasan kepada kita semuanya dalam bermitra dengan pemerintah khususnya kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan, menciptakan hal-hal yang damai di jajaran grassroots yang paling bawah. Ini tentu sebuah dasar untuk kita bergerak menjadi sesuatu yang lebih besar dalam rangka menciptakan masyarakat. Webinar juga dihadiri oleh narasumber Kakor Bin Mas Mabes Polri, Kombes Terpratiknyo, Akademisi Universitas Paramadina, Yudi Latif, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kairul Wisapta, serta Ketua DPP LDII, Sigih Trisun Stiono. Salah satu pemateri, Terpratiknyo yang memaparkan mengenai pemolisian masyarakat atau Polmas, menyatakan bahwa Polmas memiliki strategi untuk mendesain masyarakat agar berperan aktif dan mampu mengantisipasi dinamika Kamtip Mas, tujuannya agar masyarakat bisa bermitra dengan polisi dalam menjaga lingkungannya. Terbangunnya FKPM ini karena justru heterogenitas masyarakat yang ada di luar, di milayah. Di situ terdiri dari makam suku, agama, golongan, dan sebagainya, dengan kepala yang seribu macam kepala, seribu macam aturan. Nah, untuk menyatukan persepsi tentang pikiran-pikiran tadi, maka ada forum-forum polisi dan masyarakat tadi, forum kemitraan polisi dan masyarakat tadi. Terkait Polmas, Yudi Latif mengapresiasi LDII yang menjaga keragaman bangsa dengan pembudayaan Pancasila dalam prinsip polisi masyarakat. Menurutnya, apa yang dilakukan Polri dan LDII dapat merawat harmoni masyarakat. Ini saya kira satu inisiatif yang sangat penting dari berbagai pertimbangan ya, baik dari moral Pancasila dalam rangka menguatkan gotong royongan, tapi juga sekaligus di dalam rangka bagaimana efektivitas tatak lola kehidupan publik yang lebih efektif, yang menghendaki adanya kerjasama gotong royong ya, dari berbagai elemen-elemen negara, komunitas, dan juga pasar. DPP LDII berharap dapat menyukseskan kebijakan Purple nomor 1 tahun 2021 tentang pemulisan masyarakat agar terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.